Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bf nah sudah lama ya saya tidak update ya kandang koloni saya hari ini saya akan update kandang koloni lopet saya ya sebelum masuk ke video jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya nah jadi ini adalah kondisi terkini dari kandang koloni saya tidak banyak burung yang saya masukkan di kandang koloni ini sekarang kawan-kawan ya hanya ada sekitar 4 pasang 4 pasang itu berarti 8 ekor ya jadi untuk yang 4 pasang ini adalah indukan lama saya indukan yang memang usianya sudah sebenarnya mungkin sudah tidak bisa produksi ya kalau mungkin perawatannya asal-asalan usianya ada yang sudah sekitar 5 tahun 6 tahun jadi memang sudah sangat tua dan burung-burung ini sudah memang dari kecil ya saya pelihara dari awal-awal mutasi biola dulu jadi untuk yang di kandang koloni ini memang semuanya adalah mutasi biola ada split biola dan juga visual biola ya karena memang kondisinya untuk yang burung-burung tua ini saya campur seperti ini saya taruh di koloni ini supaya lebih ringkas saja ya perawatannya dan untuk anakannya sekarang juga masih produk aktif kan kawan ya tetapi tidak seaktif beberapa tahun yang lalu karena memang kondisinya juga sudah lombayan tua untuk burung-burungnya tetapi mereka dalam kondisi yang sangat sehat nah mungkin ada beberapa kan kawan ya yang bertanya bagaimana caranya agar merawat burung labet itu awet atau tidak gampang mati sebenarnya kalau saya untuk perawatan tidak muluk-mulukan kawan ya yang penting kita rawat kita berikan pakan dan minum yang cukup kemudian kita berikan air minum yang bersih air minum itu sebenarnya sangat penting sekali untuk ke burung-burung ini jangan sampai telat dan jangan sampai berikan air yang kotor atau air keruh itu sebenarnya tipsnya ya dan untuk ekstra fooding saya juga tetap berikan meski tidak setiap hari juga ya bisa seminggu dua atau sampai tiga kali saja itu untuk perawatannya sesimpel itu sebenarnya dan ekstra foodingnya juga tidak usah terlalu muluk-muluk ya seperti ini hanya saya berikan batang kangkung seadanya saja untuk ekstra foodingnya kalau ada sawi saya berikan sawi kalau ada jagung saya berikan jagung seperti itu jadi memang untuk burung-burung labet yang ada di kandang koloni ini hanya untuk sebagai hiburan saja ya untuk fokus ternaknya saya lebih sarankan ke sangkar soliter ya kalau kawan-kawan memang ingin fokus di ternak itu lebih bagus dan anaknya juga lebih jelas lebih jelas sepelitnya kemudian lebih mudah perawatan indukannya kalau di koloni seperti ini juga mudah tetapi kan kita tidak jelas untuk hasil anakannya seperti apa baik mungkin itu saja untuk update saya dari kandang koloni ya tetap semangat kawan-kawan yang ingin fokus mudah-mudahan bisa beranak-menak saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sudah menonton video-video dari Sanel BF jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share terima kasih selamat menikmati